Islam Mahachev berhasil mengalahkan Alexander Volkanovski lewat tendangan yang berujung hujan pukulan di UFC 294. Pertarungan ini merupakan duel dadakan yang dibuat setelah Charles Oliveira mundur karena cedera. Keduanya berduel sebagai bentrokan utama yang digelar pada minggu dini hari. Sebelumnya, mereka sudah pernah disabung satu kali. Pada bentrokan episode pertama, kemenangan jadi milik Mahachev. Juara kelas ringan tersebut dinyatakan menang lewat perhitungan angka mutlak. Kendati demikian, kemenangan ini menuai komentar miring. Banyak yang menilai, harusnya kemenangan rekan seperguruan Habib Nurmagomedov itu tak semutlak hasil akhirnya. Bahkan, ada juga yang menganggap Mahachev kalah pada bentrokan tersebut. Rasa mengganjal itulah yang coba dihapuskan sang juara kelas ringan di duel kali ini. Mahachev bertarung dari sudut merah dengan celana hitam berornamen emas. Sementara itu, Volkanovski menggunakan celana hijau bercorak emas. Sesaat setelah wasit Mark Goddard memulai duel, kedua jagoan segera menuju ke tengah oktagon. Meski sudah pernah bertemu sebelumnya, keduanya sama-sama tidak mau buru-buru melakukan tekanan. Pada menit ketiga, Mahachev mulai memojokkan lawannya ke dinding oktagon. Di sisi lain, Volkanovski berhasil keluar dari tekanan dan balik menyudutkan lawannya. Tiba-tiba momen besar terjadi jelang ronde satu berakhir. Pendangan keras Mahachev membuat musuhnya terjatuh. Melihat lawannya sudah terjatuh, dia langsung mengejarnya dengan beberapa pukulan ground and pound. Akhirnya kemenangan knockout diamankan oleh Mahachev. Selepas duel, kedua jagoan nampak memberikan respect satu sama lain, di belakang arena. Dengan kemenangan ini, Mahachev berhasil meraih 13 kemenangan beruntun tanpa mengalami ketalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.